Halo guys juga Oji di video ini gua mau nge-share ke kalian hero yang wajib kalian pilih di event legend draft guys ya tapi sebelum videonya dimulai bagi kalian para sultan yang pengen donasi bisa klik link sawernya di bawah di deskripsi guys ya oke lanjut oke disini gua udah menang selama 15 kali guys ya disini dan bisa kalian lihat disini gua udah mencoba beberapa macam hero dan gua udah nemu beberapa ya dan disini bisa kalian lihat disini itu gua menang oke yang akan gua bahas ini ada defense dan attack ya untuk attack usahakan kalian itu jangan memilih hero-hero yang memiliki serangan rendah serangan krisengan yang rendah seperti primojo dan lain-lain sama kalian itu usahakan jangan memilih healer bisa ini gua disini pakai healer karena terpaksa waktu itu pilihannya itu eh nggak bagus semua ya udah gua pakai Maya Maya ini lumayan bagus Nah untuk defense ini agak triki ya karena ini main di pertahanan jadi kalau kalian tuh kalah di serangan minimal kalian menang di pertahanan gitu guys ya Nah di sini gua rekomendasikan ada tiga tanknya yang pertama itu Rufus yang pertama itu nomor pertama itu yang paling overpower itu adalah Rufus kenapa si Rufus nih gua jelasin ke kalian kita sambil lihat pertarungannya gimana nah ini kita udah sampai di pertarungannya karena si Rufus itu bisa men karena si Rufus ini ada tank anti-magic dan ini serangan dari musuh ini magic semuanya si Aurora nih magic dan si eh si si robot ini juga magic jadi si eh si Rufus ini nggak bakal mati-mati simonya juga magic di sini jadi hero-hero gua tuh bakal terlindungi dari serangan magic musuh dan perlu kalian tahu ingat juga kalau di event ini pasti musuhnya itu pasti bakalan milih hero yang pakai magic pasti itu guys ya terus untuk kem terus untuk tank yang selanjutnya bentar gua cari dulu tank itu nah ini dia tank yang bagi kalian itu harus wajib kalian pilih itu adalah ini ya si Ziri ya namanya ya ini tank yang seperti kalah jengking yang ini kenapa kalian pilih yang ini karena si Ziri itu ultinya dia bisa membenamkan dirinya kebawah dan ketika dia membenamkan dirinya kebawah itu dia nyawanya akan ke restore akan keisi lagi sehingga dapat mengulur waktu bagi kalian itu yang pertahanannya kurang bagus gitu guys ya dan seperti yang kalian lihat di sini itu tank gua atau pertahanan gua menang di sini oke lanjut kita tank yang terakhir nah oke di tank terakhir kalian itu bisa pakai si ini yang corpus sama morrigan ini harus harus pakai dua ini ya kalau cuma pakai corpus doang itu kurang maksimal juga bisa kalian pakai ini si ini tank yang masuk ke belakang musuh dengan catatan itu kalian harus punya dua tank ya kalau pakai tank yang bisa masuk ke belakang musuh ini siapa sih namanya aku lupa nih gua skip dulu gua kasih tahu namanya siapa ini ini kebetulan kalau disini gua menang ya kita skip aja dulu namanya itu si luter kalau kalian pakai luter juga bisa cuma dengan catatan kalian harus pakai dua tank karena nanti kalau luternya itu kebelakang musuh hero kalian kan otomatis kalau kalau pakai cuma luter doang bakalan nggak ada perlindungan makanya harus pakai dua tank kalau pakai luter terus untuk penyerangannya usahakan kalian jangan pakai hero yang yang healer healer itu jangan pakai kecuali maya maya itu lumayan ya karena diposinya di depan mata itu kurang bagus karena posisinya di belakang kalau di ini terus kalian jangan pakai hero yang dengan damage yang kecil seperti ini siapa ya tadi ya namanya isi ini si ninja ini siapa namanya Elmir sama si tembakan yang yang beredel itu siapa ya si tembakan bentar gua tarik dulu disini nah ya Wow ya gua lupa nyebutin bisa si Marcus ini juga bagus ya kalian pakai karena selain dia sebagai tank ini juga berfungsi sebagai healer juga jadi otomatis kalian tidak perlu healer cukup pakai Marcus aja otomatis hero kalian akan ke ke healing sendirinya terus sama ini juga ya kalian tuh jangan pakai ginger kalau hero kalian itu dipis-tipis nyawanya itu kurang recommended ya meskipun demiknya disini gede ya disini cuma kalau lawan kalian itu kurang tepat maka ginger itu kurang bagus ya oke segitu aja dulu yang bisa gua share ke kalian ini gua udah klaim dapet avatar frame barusan lumayan bagus ya disini terus apabila kalian punya tips tambahan ya jangan lupa tinggalkan di kolom komentar di bawah Oke segitu aja video yang bisa gua share ke kalian gua Oji pamit ciao